Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Indah Kunawati J dari Prodi Teknik Sipil kelas C dengan NIMM 2021-510011 Pada hari ini saya akan membawakan materi tentang tekanan hidrostatis Air merupakan salah satu jenis zat cair dan zat cair merupakan fluida Contohnya yang termasuk ke dalam fluida adalah zat cair dan gas fluida Yang diam pada suatu tempat atau suatu wadah disebut fluida statis Karena semua zat termasuk fluida memiliki massa juga memiliki berat maka fluida akan memberikan tekanan walaupun dalam keadaan diam atau statis Air termasuk ke dalam salah satu jenis fluida Tekanan yang didimbulkan oleh fluida yang diam atau zat cair yang diam disebut dengan tekanan hidrostatis Tekanan hidrostatis yang dialami suatu titik atau dialami suatu benda di dalam zat cair diakibatkan oleh gaya berat fluida itu sendiri yang berada di atas titik tersebut Semakin dalam posisi suatu titik atau suatu benda dari permukaan maka tekanan hidrostatisnya semakin besar Karena lapisan zat cair yang menekan benda tersebut juga semakin banyak Salah satu bukti bahwa tekanan hidrostatis dipengaruhi oleh kedalaman zat cair bisa dilihat dalam percobaan berikut Sebuah botol yang berisi air kemudian diberi lubang pada ketinggian yang berbeda dan ternyata pancaran air yang keluar dari tiap lubang itu berbeda Semakin dalam posisi lubang pancaran air semakin jauh Hal ini menunjukkan bahwa semakin dalam posisi lubang tekanan hidrostatisnya semakin besar Itulah sebabnya mengapa ketika kita menyelam semakin dalam maka tekanan hidrostatisnya akan semakin besar Secara matematis besar tekanan hidrostatis dapat ditulis dalam persamaan berikut pH sama dengan ρ x G x H di mana pH adalah tekanan hidrostatis yang satuannya Newton per meter kuadrat atau paskal ρ adalah masa jenis zat cair yang satuannya kilogram per meter kubik dan G adalah percepatan gravitasi bumi yang satuannya meter per sekon kuadrat dan H adalah kedalaman yang satuannya meter Jadi berdasarkan rumus tersebut dapat disimpulkan bahwa tekanan dalam zat cair atau tekanan hidrostatis hanya bergantung pada jenis dan kedalaman zat cair Berikut adalah contoh soal untuk tekanan hidrostatis Suatu kolam renang dengan kedalaman 2 meter diisi dengan air hingga penuh Masa jenis air 1000 kilogram per meter kubik Jika percepatan gravitasi bumi di tempat itu 10 meter per sekon kuadrat tentukan besar tekanan hidrostatis pada suatu titik yang terletak pada kedalaman 50 cm dan 100 cm Berdasarkan soal tersebut diketahui bahwa roh atau masa jenis sama dengan 1000 kilogram per meter kubik G atau gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat H atau kedalaman sama dengan 50 cm dijadikan meter menjadi 0,5 meter Ditanyakan pH atau tekanan hidrostatis Masukkan ke dalam rumus pH sama dengan roh kali G kali H sama dengan 1000 kilogram per meter kubik kali 10 meter per sekon kuadrat kali 0,5 meter sama dengan 5000 newton per meter Jadi tekanan hidrostatis di kedalaman 50 cm adalah 5000 newton per meter kuadrat Berapa tekanan hidrostatis pada kedalaman 1 meter atau 100 cm Kita tinggal masukkan saja hanya sama dengan 1 meter pH A sama dengan roh kali G kali H sama dengan 1000 kilogram meter kubik dikali 10 meter per sekon kuadrat dikali 1 meter sama dengan 10.000 newton per meter kuadrat sesuatu tersebut sejak tekanan hidrostatis dikali seperti